dikumpulkan dalam wajahmu terbunuh Tuhan, Allah Bapak kami yang kami kenal dalam firmanmu yang telah menjadi manusia Yesus Kristus oleh kuasa rohmu yang kudus ya Tuhan, terima kasih kami sudah berkumpul pada malam hari ini kami akan mendengarkan sedikit firmanmu kiranya Sang Kristus Allah kami yang benar menyatai kami dalam nama Tuhan Yesus yang berda dan mengucap syukur, amin kita pada malam hari ini seperti yang sudah di-share oleh Pak Seswa dari kisah 15 ayat 1-28 nah disclaimer dulu, sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini jadi kita ambil dari kisah 15 ayat 28 tapi ceritanya ini di kisah 15 ayat 1-28 apa kisahnya ini disclaimer-nya adalah bahwa Kristen Progressive itu sudah dimulai ketika kitab suci belum ditulis artinya kitab suci berjajah baru belum ditulis belum ditulis belum ditulis nah ini disclaimer-nya nah kita sekarang runtut ke ini saya cerita sesingkat mungkin supaya nanti bisa langsung diskusi ya jadi kisahnya di kisah 15 ayat 1-28 itu gini Tuhan Yesus sudah naik ke surga para rasul sudah menyebar sampai ke Antioquia itu kan sedulis itu kan sedulisnya sidang di Yerusalem ya jadi ceritanya bahwa sekarang Yerusalem itu yang memimpin adalah Yaakobus rasul Yaakobus tapi ini bukan Yaakobus murid Yesus tapi Yaakobus saudara Yesus yang di Alkitab yang dikatakan Yaakobus saudara Yesus ini yang memimpin Yerusalem nah rasul Petrus sekarang sudah menyebar ini kisahnya di Antioquia di Antioquia ceritanya ketika para rasul ini sudah aktif menyebarkan indil tiba-tiba ada orang Kristen baru ini jadi orang Kristen baru tetapi di luar kawalan para rasul itu jadi namanya orang Kristen Yahudi kalau Bapak Ibu baca itu jadi ada orang Kristen Yahudi yang tiba-tiba mengajarkan begini bahwa orang Kristen itu harus disunat coba Bapak Ibu sekarang membayangkan hidup di zaman para rasul dulu ketika Alkitab belum ditulis kira-kira masuk akal nggak bahwa orang Kristen itu harus disunat kalau kemudian menyebarkan atau mendengarkan perjadian lama kan masuk akal kan bahwa dulu orang Kristen itu anak-anak Abraham itu harus disunat itu Yahudi kan ya jadi ini ceritanya kan orang Yahudi yang jadi Kristen dimana yang rapat tadi itu orang Kristen murni yang di luar Yahudi belum ini belum rapat ini oh belum rapat jadi ceritanya gini ada orang Kristen yang tiba-tiba di Kristen jadi ini ada dua kelompok ini pertama yang jadi Kristen ini adalah para rasul para rasul dan anak-anak anak-anaknya para rasul ya para rasul orang Yahudi juga ya tetapi ini ada kelompok Yahudi yang tidak mengenal Tuhan Yesus jadi hanya denger-dengeran hanya denger-dengeran menyediki dari kitab suci tiba-tiba dia oh bener juga ini berarti Mesias itu sudah datang gitu tetapi dia hanya apa mencari dari alkitab kejadian lama liperatur kejadian lama nubuatan-nubuatan yang ada nubuatan-nubuatan yang ada ditocokkan dengan Jesus kok cocok iya kok cocok gitu nah inilah kemudian terjadi perselisihan antara para rasul dengan orang Yahudi yang baru ini jadi perselisiannya begini yang pertama ini orang yang menjadi Kristen harus disunat yang para rasul yang orang Yahudi tadi nah kemudian para rasul kan pada kaget ya lho bukan seperti itu kalau orang para murid Yesus kalau jadi Kristen diapa? berbibaptis betul nah karena terjadi bentrok seperti itu kemudian para rasul dan semua anak-anak para rasul itu hanya berbibaptis oleh para rasul kalau di Alkitab namanya penilik jemaat ya kalau di apa bahasanya itu poskop atau episkop episkop jadi pe pejabat dirija itu adalah episkop apa penentua dan diaken nah kalau episkop itu kalau diakitab itu penilik jemaat kemudian diaken kalau penentua itu yang apa kalau disini bendita bendita yang membawai setiap dirija nah kemudian para rasul ini terjadi gedula kan kemudian pergi ke Yerusalem ini makanya ke pusat ke kesenaduru dan kemudian para rasul ini mengadakan sindang mengadakan sindang seluruh para rasul itu nah dan banyak juga yang kemudian saling saling beradu argumen nah kesimpulan dari apa sindang itu dikisah para rasul 15 atau berapa tadi yang saya baca tadi bahwa sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kami jangan ditanggungkan beban daripada yang dulu ini jadi kesimpulannya dari sindang ini adalah seorang kristen menjadi kristen itu syaratnya harus di abis tapi disunat boleh gak boleh kalau yang tidak wajib tetapi yang kristen apa progresif tadi yang diberi pada wajibnya sunat karena apa karena tidak tidak mengetahui tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu selama apa tiga-tiga tahun hanya melediki dari kitab perjanjian lama saja padahal para rasul kan loh bukan kalau menjadi kristen itu dibaptis nah sementara yang kristen progresif itu enggak harus disunat itulah yang terjadi pertentangan pertama kristen progresif pertama yang terjadi adalah pada tahun 48 itu nah kalau orang sebagai orang yang awam pasti kayaknya jodohnya bener gitu kan sebelum kita mengetahui perjanjian baru loh ya kan tapi ini menjadi benar ketika Tuhan Yesus menyuruh supaya dibaptis jadi syaratnya untuk bisa mengetahui ajaran yang benar itu bukan dari Alkitab bukan dari kitab putih janjian lama tapi bergaul setiap hari dengan gurunya itu dengan Tuhan Yesus nah inilah kemudian yang menjadi jikal bakal namanya konsili namanya sidang itu nanti dalam sejarah juga akan terjadi berbagai macam peristiwa seperti itu ini kristen progresif pertama kristen progresif kedua adalah dari para rasul sendiri para murid para rasul sendiri jadi yang saya ambilkan salah satu contoh aja ya sidang pertama di berikutnya adalah tahun 325 itu itu bekas murid para rasul yang kemudian mengajarkan adanya yang baru adanya yang baru itu mengatakan begini bahwa ada suatu masa bahwa Allah itu sendiri kemudian menciptakan apa menciptakan sebuah seorang makhluk yang sangat berpuasa Yesus ya mengajarkan Yesus itu 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 dari bukan kelompok yang jauh dirati ya tetapi orang yang para rasul tapi mengajarkan adanya yang baru itu tahun 325 itu nah sebenarnya konsili itu tidak hanya tujuh kali ya tapi yang ditata di dalam sejarah sekuler itu selama tujuh kali itu makanya disebut sebagai konsili agung tujuh konsili ekumenis itu inilah sebagai pengantar nah kemudian akan saya share sedikit tentang siapa sih kristen-kristen progresif setelahnya gitu ya kristen progresif setelahnya ini kalau kita lihat di titik tegiat saya saya ambilkan saja beberapa saya ambilkan saja beberapa kristen progresif gitu itu basilides mungkin bapak ibu pernah mengatakan basilides itu mengajarkan bahwa Yesus itu tidak pernah salih tapi langsung naik sorda gitu nah mungkin teman-teman yang misalkankan itu ter ter kontaminasi basilides itu mungkin kalau bapak ibu nanti lihat lebih jauh di Wikipedia injil basilides itu bisa jadi lebih lanjut kemudian yang yang ya bawahnya yang bawahnya ini Simon Markus Simon Markus ini di nomor 2 ya dibawahnya yang saya share itu Simon Markus Simon Markus penuh gak Simon Markus ini aja Injil-injil Kitab Apokrifa nah Simon Markus itu ini Gnosticisme yang paling bawah Simon Markus itu kalau di Kitab Suci yang dibatis oleh Pilipus mungkin bapak ibu pernah baca yang dibatis oleh Pilipus kemudian mau dibeli apa mujijatnya pernah jadi rasul jadi rasul Petrus dengan Pilipus mujijatnya luar biasa kemudian Simon Markus saya mau beli deh mujijatmu gitu kan dibayarin itu dikisah rasul kemudian mulai saat itu kemudian rasul Petrus marah sebenarnya ceritanya gak sampai situ ini terjadi pertengkaran yang luar biasa pada kisah selanjutnya jadi yang membuat rasul Petrus di hukum apa dihukum di Roma itu Simon Markus karena kemudian Simon Markus itu di Roma kemudian bersahabat dengan kaisar kaisar Nero yang membunuh rasul Petrus itu nah inilah yang kemudian mengajarkan kristen-kristen progresif selanjutnya jadi kristen progresif itu sudah dimulai pada awal pertama dulu namanya kristen progresif nah sekarang kesimpulan kita adalah bagaimana supaya kita itu tidak ter dalam tanda petik tidak terpapar kristen progresif itu nah jadi supaya kita tidak terpapar kepada kristen progresif adalah mengikuti hasil-hasil konsili itu hasil konsili nah di gereja itu melakukan konsili ekumenis sejauh sejauh sebetulnya 7 kali jadi ini dulu belum ada kristen ortogon belum ada kristen katolik belum ada protestan jadi gereja jadi gereja mungkin kita sebaiknya boleh langsung diskusi kalau ada kepikiran sesuatu nanya atau menyampaikan kepikiran tidak harus mengupakan bahwa saya ini karena beliau style-nya style discussion gitu jadi kalau memang kok ada tadi interaksi siapa Magus itu apa yang idenya itu kalau kalau yang tadi sebelumnya kan Yesus dititakan kalau Simon Magus apa Simon Magus itu pertama pengajarannya adalah jual-beli oh jual-beli 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 komoditi terkenarnya penyihir ya betul pak tidak penyihir ia setacca inginnya dibeli dari panam mana sehingga tidak kumpul oleh colek mujitan ya jadi jadi si Magus kemudian keluar dari kawanan para rasul dan Preskutuk dengan Iblis itu tremendous dan menjadi yark ya yang tadi pangkuk jadi itu luar biasa juga ketuatan hukum nah saya sebelum lebih jauh lagi saya untuk menginstitusikan terminologi progresif dulu ya teman-teman, jadi ini mungkin Pak God terpicu oleh kondisi sekarang terus kemudian dilakukan rupanya hal semacam itu saya belum langsung menyebut progresif terjadi bahkan ketika Pak Paul yang berkata tadi kita belum ditulis, artitah jadinya yang baru tapi ketristenan sudah muncul kemudian Yesus, syofat, bangkit, istilah ke surga sudah mulailah muncul ketristenan meskipun istilah kristen tersebut mungkin munculnya sekian tahun sebegian kristen sendiri pada saat itu Pak jadi krisah Pak Rasul itu mengatakan bahwa di Antioquia lah orang pertama disebut kristen oh, jadi meskipun belum ditulis tapi penyebutan itu atau penamaan itu sudah muncul iya, sudah muncul nah, saya maksudnya begini kan muncullah si Simon Bagus atau sebelumnya Basilides dan lain-lain ya sebenarnya apakah terminologi progresif disematkan kepada mereka itu tepat atau lebih tepat kepada itulah yang umumnya dilakukan yaitu bidan atau penyimpanan penyimpanan karena kalau makna progresif ini sendiri sebenarnya positif Pak Punjo progresnya ada berapa, berapa persen nah, progres kan kemajuan ya kan kalau progresif itu artinya sifatnya maju itu sesuatu yang maju nah, tentu sesuatu yang maju ini tentu dalam konteks baru positif Pak jadi, kalau tiba-tiba ada sesuatu yang nyempal, ngisah dan itu menjadi sangat prinsip penyimpanannya bukan lagi sekedar persepsi yang mungkin merkaya pemahaman tapi kalau sudah penyimpan itu namanya bidat ya jadi bukan progresif termasuk yang zaman lampau itu kalau memang menyimpang kalau soal pemahaman Yahudi dari yang sunat itu barangkali belum masuk konteks dari bidat tapi barangkali pemahaman yang harus diluruskan ataupun di akumodir karena pada dasarnya dia memang backgroundnya kan background perjanjian lama dan itu nggak mungkin dihapuskan ketika ketika dia bertobat masih memegang itu tetapi kalau nggak sama Paulus yang mengatakan bahwa itu tidak wajib karena Paulus sendiri dua hal itu kepada Timotius kalau salah tidak ya Timotius itu disunat nggak? oh iya Timotius sunat ya? karena dia Yahudi nah, tapi ada murid yang lain lagi yang tidak disunat karena dia bukanlah Yahudi nah, sehingga kalau bicara ini yang disampaikan di dalam kisah 1.1.1.1 ini berarti memang kisah mengenai situasi waktu itu yang mulai muncul lah penyimpangan-penyimpangan dari asaran yang bagunya gitu ya saya sendiri sampai sekarang pun masih nggak terasa serap dengan kisah progresi itu jadi kalau ada orang Kristen yang kemudian Dan mungkin pemikiran-pemikiran yang sangat liberal dan terlalu keluar dari ajaran yang pada pokoknya, saya enggak mau menyebut dia progresif. Ya nyimpangnya ya, kalau sudah keterlaluan nyimpangnya ya tidak, sesat. Sesat, jadi karena progresif itu sedang menunjukkan sesuatu yang bagus, progresif. Sifatnya membawa progres kemajuan, namanya progres kemajuan. Mungkin Bapak di sini akan mengucapkan masukan atau pertanyaan kepada Bapak yang banyak mengucapkan istrinya. Ini kita judul tema yang disampaikan, progresif itu pernah salah, Bapak buka Google, tapi pengertiannya sangat sederhana. Jadi yang disampaikan di Google itu, kehadiran di gereja tidaklah sangat penting. Tapi kerendahan hati yang disampaikan, arti tadi pada kristen profesi. Tapi kan makna yang lain di bagian diri itu ternyata kristen reformasi, sewatlah evangelis dan sebagainya itu. Bahasa ini, Pak. Oh, praktonis. Oh, praktonis. Ya, jadi yang sampai saat ini saya belum tahu. Nah, memang kalau dilihat faktanya, kalau dulu Pak Bawah sampaikan, zaman itu kristen ya tunggal. Ya, ada macam-macam kristen. Tapi belakang kan muncul kristen ortodok yang memang duluan. Duluan nadir, terus kemudian katolik ya. Katolik yang nomor 2-nya, terus berikut-berikutnya yang itu protestan. Tapi sebelumnya itu apa, apakah ada lagi bentuk protestan? Nah, jadi ukuran dari kebenaran itu ya konsili itu, Pak. Kalau di, jadi yang kristen yang mainstream ya, katolik, katolik, kemudian jadi protestan itu. Karena ketiga-ketiganya itu mengikuti tujuh konsili itu. Oh, jadi adil pokok-pokoknya itu enggak ada yang disimpangi dari tiga-tiganya itu. Ya. Yang lain itu aksesorisnya, misalkan soal perdoa dan lain-lain, mungkin beda gitu ya. Fiturgi gitu ya. Ya. Tapi tujuh pokok itu, tiga-tiganya memegang rat. Ya, memegang rat ya. Itu, tetapi di dalam tujuh konsili itu kan sebenarnya hanya berbicara tentang Yesus. Apa? Bukan hanya berbicara. Yang paling pokok adalah tentang Yesus. Nah, yang menjadi masalah sekarang, kristian progresif itu tidak seperti Yesus yang didefinisikan oleh tujuh konsili itu, Pak. Contohnya begini, tahun 451 terjadi tidak, Pak, sesuatu dikatakan. Jadi, Tuhan Yesus itu setelah naik ke surga, itu manusianya hilang. Sehingga jadi Allah semua. Itu kan Tuhan Yesus kan manusia sejati, Allah sejati. Nah, yang tahun 451 itu ada sekelompok orang Kristen yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika naik ke surga itu manusianya hilang. Jadi Allah, kayak Hindu. Hindu kan setelah mukso-mukso itu akhirnya mukso kan, Pak. Jadi menyatu dengan Allah. Nah, itu terjadi reaksi juga bahwa uskob seluruh dunia ngumpul juga. Yang benar bukan seperti itu. Yang benar itu bahwa Tuhan Yesus itu dari dikandung, lahir, besar, mati, bangkit, naik ke surga, ya sama itu. Kodratnya sama. Manusia jati alas jati. Itu sebenarnya kelihatannya hanya sedikit. Nah, sangat prinsip, karena nanti kalau manusianya hilang, bagaimana penebusan kita? Nah, itu tahun 451. Kemudian terpercahlah yang namanya Kristen Ortodok Oriental dan Ortodok yang kita imani. Nah, yang Ortodok Oriental itu sebenarnya Pak Baban Usana itu kalau kita lebih ke. Ya, tetapi kemudian karena ini sejarahnya kemudian tidak mengakui. Oh, enggak, maksudnya seperti itu. Tetapi kalau dalam sejarah yang dulu-dulu, 451, memang seperti itu. Tetapi karena mengaku salah, dia tidak mau keluar dari kerja yang lama, tetapi mengubah ajarannya. Jadi, progresif, tapi progresif jadi benar. Jadi, banyak bidat yang itu progresif, tapi jadi progresif yang benar. Jadi, misalkan bekerja Pak Baban Usana itu kan namanya Portodok Oriental. Dulu tahun 451 seperti itu. Tapi sekarang memprogresifkan diri seperti dengan kita, dengan Karsedon. Nah, jadi progresif itu kalau progresifnya dari bidat ke Ortodok dengan yang Kristen yang mulai-mulai jadi benar. Tapi dari yang Kristen yang tadinya tujuh konsili itu keluar, itu menjadi tidak benar. Jadi, progresif ada dua sebenarnya. Kalau dari salah ke benar, ya menjadi progresif yang baik. Kalau dalam sejarah. Nah, progresif yang sedang ramai sekarang ini, yang ada di kita ini, sama progresif yang berian ini, itu masih berbeda Pak? Sama dulu. Kenapa? Sama progresif dulu sama sekarang juga. Ada pernik-pernik persamaan ya Pak. Meskipun, jadi ada pernik-pernik persamaan. Nah, contohnya bahwa yang progresif sekarang, yang berian tadi ya? Iya, bentar. Yang menjuluki berian itu progresif, dia sendiri atau orang lain? Nah, ini yang... Dia sendiri kan? Apakah dia menampakan diri ini loh? Saya beberapa kali lihat videonya dia, belum pernah lihat video yang model begitu. Maksudnya, kalau saya adalah progresif, tidak begitu sih. Yang menampakan kan orang lain. Orang lain. Nah, kembali kepada orang lain ini, dasar berpikirnya apakah sudah tepat atau enggak dalam melebeli beliau. Karena kalau disimak, sebagian saya enggak mendalami betul-betul berian. Tapi kalau disimak, seandainya pemahaman beliau ini, bukan lagi memperkayakan gini. Kita membaca satu ayat, tahun ini, tahun depan, 10 tahun lagi, kadang-kadang berbeda pengertiannya ya. Diperkaya, maksudnya. Jadi dulu enggak begitu paham, sekarang lagi paham, lagi paham, makin paham, kan gitu. Nah, tapi kalau beliau ini kan memberikan pemaknaan yang baru, tapi menyimpangnya kejauhan. Nah, saking jauhnya, terus ada yang keluar pantas, gitu kan. Nah, kalau itu kan golongannya bidang. Enggak bisa dibilang progresif, sehingga itu yang harus dipermati. Sehingga kalau ada orang-orang ngomong secara mudahnya, oh, dia berusaha progresif. Nah, menyebutnya salah, gitu. Nasib priang ini, kalau dihubungkan dengan Lumendo ini. Gilbert Lumendo. Gilbert Lumendo ini. Dulu yang mana nih? Isunya nih? Brian dulu atau Gilbert ini? Kan si Brian juga nyentil si Gilbert juga, ini tentang persepuluhan juga. Oh, kalau menyentil bukan begini. Kalau kembali ke Brian tentang persepuluhan. Yang saya pahami dari apa yang disampaikan Brian ini, persepuluhan itu tidak lagi wajib. Itu di matanya Brian. Mengingat, nah kembali dikaitkan konteksnya. Konteksnya zaman dulu, persepuluhan itu kenapa perlu? Karena untuk membangun ataupun bersembahan untuk pahit Allah. Nah, zaman sekarang pahit Allahnya ada nggak? Nah, terus juga untuk menolong jandanya-jandanya miskin dan sebagainya. Nah, sekarang ini jandanya miskin-miskin nggak? Jandanya jandanya kaya. Kira-kira gitu loh, pokoknya bisa akali begitu. Terus untuk pendeta, loh pendetanya naik Roller-Royce segala macam itu perlu dihantunin. Nah, padahal zaman dulu kan memang pendeta nggak bekerja sama sekali. Dan itulah maksudnya. Dengan mengaitkan begitu, terus disimpulkan, ya sebenarnya ya kita boleh memberikan persepuluhan. Tapi tidak harus perpuluhan itu. Dan tidak harus dikaitkan juga ke tempat lain, kira-kira gitu. Kalau dari sisi persepuluhan itu. Ya, kalau sebenarnya itu sebenarnya hanya pengembangan sih, Pak. Itu kalau tidak bisa dikatakan bidang atau apa? Kalau dari sisi itu, dari sisi itu benar. Hanya kembangan aja. Kalau dari sisi itu ya, artinya pemanggilan-pemanggilan ikut pengelaman, sesuatu yang bisa didiskusikan. Ya. Artinya pengalio, terus kita yang lain bisa saja beda-beda tipis atau beda jauh. Tapi kalau nggak salah yang menjadi sangat prinsip itu kan ketika dia sudah masuk pada bahwa bahasanya orang masuk surga yang terselamat, jadi tidak harus melalui Yesus. Nah, dia bilang, tetap kejam ya Allah Bapak itu kalau orang yang baik itu seperti Ustadz siapa itu tiba-tiba orang merahkan, gara-gara tak percaya Yesus. Nah, itu yang mulai jadi kepapak belakang. Jadi yang dikatakan bidang itu sebenarnya definisi Yesus yang lain sih sebenarnya. Jadi kalau yang dikatakan bidang itu kalau menurut sejarah dari tujuh konsil agung gereja itu mendefinisikan Yesus yang lain. Kalau misalnya masalah perpuluhan, masalah ini kadang-kadang sebuah kembangan itu, sebuah perdebatan lah. Pernah-pernik. Aksesoris. Ya, jadi kalau Yesusnya sudah lain, itu yang dikatakan bidang. Nah, kalau Bapak-Ibu bisa membaca sih sebenarnya di kanon-kanon tujuh konsili itu lengkap itu ya. Jadi sebenarnya gereja itu sudah lengkap pada konsili terakhir itu tahun 1787 itu. Dan ada kanon-kanon atau hukum-hukum yang meletik. Contohnya begini. Seseorang itu kalau tidak ke gereja tiga kali berturut-turut dengan kemalasan. Misalkan bagus itu loh. Bukan karena terkeluar lagi, bukan karena malas itu ya. Nah, itu gereja berada untuk mengekskomunikasi orang itu. Itu mengucilkan. Mengucilkan. Kalau tidak suka menonton film John Wick, ya kita berjalan. Excommunicado itu mengucilkan. Ada yang menonton John Wick. Jadi zaman dulu. Setelah excommunicado itu di John Wick. Jadi zaman dulu itu kalau tiga kali berturut-turut tindak ke gereja, tanpa alasan, itu dikucilkan. Atau kalau tidak ya mengakur dosa. Itu sudah. Kalau orang sejauhnya diperdi. Diperdi, ya betul. Diperdi, kembalakan. Nah, sekarang progresif seperti itu. Pak Murthy. Ya, ya. Kalau dia tidak ke gereja beberapa kali, gitu. Kan pendetanya atau pemulis gereja berhak untuk menegur, kan gitu. Ya, itu kalau yang sana ketat ya. Ya, ketat. Nah, kalau di gereja ortodok memang ketat sekali. Kalau yang ortodok artinya yang ortodok murni ya. Yang benar-benar menerahkan tujuh konsil itu. Tapi, yang penting kita, yang penting Yesusnya aja gitu. Kalau mengikuti kanon-kanon sangat berat, Pak. Jadi, kita yang penting fokus ke Tuhan Yesusnya. Supaya kita tidak mendapatkan Yesus yang lain. Karena Yesus yang lain banyak, loh. Misalkan Yesus tadi yang tidak disalik, betul-betul kan. Itu sudah ada berpergantuan. Yesusnya saksi di Eropa, ya betul-betulnya. Ya, Yesusnya saksi di Eropa. Dan yang mengatakan Yesus sudah langsung naik ke Sopya itu bukan Islam, loh. Pertama kali. Tapi yang Injil belas gereja sih, gitu. Jadi, teman-teman yang sebenarnya. Maka ini terbukti ya sekarang di gereja Giasopia. Di Turki, ya di Turki. Yang di Kursa Limanggalia. Yang harusan dijadikan. Tadinya kan gereja, kemudian jadi mesir, menjadi museum. Ya, sekarang lagi. Itu sebenarnya gereja yang tadi, tahun 325 tadi, yang kursi pertama sudah ada. Di situ ya? Ya. Jadi, kekristianan itu sebenarnya pusatnya di situ. Jadi, sebelum ada katoliknya. Katolik rumah sudah ada, cuman memang pusatnya di situ. Di Kursa Limanggalia. Pertama kali. Makanya di Alkitab kan ada Galatia, Ephesus. Itu kan semua di situ. Di Alkitab. Itu tujuh jemaat yang dikebalakan oleh Rasul Yohanes. Kan semuanya di Turki itu. Di yang Ephesus, Galatia, dan segala macam itu. Ya. Sekarang Turki adalah negara muslimnya. Ya. Oh iya, sehingga. Ya, kata-kata Turku dan sebelumnya Oman. Ya, iya. Kalau dulu-dulunya kan, ya. Ya, itu tadi. Teman-teman di Nombel itu kan. Ya. Teman-teman enggak. Jadi, ya. Yang tujuh konsil itu ya di situ. Pertama di TPA. Kemudian di Kursa Limanggalia. Di Ephesus. Konsil Ephesus. Jadi, gereja itu ditegakkan dari bidat-bidat itu selama seribu tahun kekesanah perdana. Itu ya di Kursa Limanggalia itu. Tapi kalau bicara soal penyimpangan yang pastor, pastor Bian makanya ini ya. Yang masih muda ya. Tapi yang senior-senior ternyata juga ada yang mempunyai pemikiran yang jelanah ya. Itu juga bukan bagian dari alam Bapak Putra dan Kudus ya. Nah, makanya itu harus kita... Protestan itu memang meladang hutang ya. Jadi, semua ajaran masuk, Pak. Bisa masuk. Dari saksi Yehova, dari Sabelianisme, dari... Makanya kita paling tidak Yesusnya itu sudah dibicarakan di tujuh konsili itu. Itu sangat sesuai dengan Alkitab selain memang... Topik yang penting ini nanti akan dibahas di dalam industri-diversari Trinitas ya. Seperti yang memahami ini jalan digumuli atau waktu mahasiswa dan sebagainya itu. Kita memahaminya secara perumpatan-perumpatan sederhana yang belum mendapatkan challenge. Maksudnya belum mendapatkan challenge itu ketika kita cerita ke anak kita yang tidak bukan protes, maka dengan ilustrasi-ilustrasi yang sederhana, terima. Dan itu dibawa terus, bagus. Jadi tidak ada masalah. Tapi ketika zaman sudah berubah sekarang ini, anak-anak muda kan model rogi-gerung semua itu. Jadi kalau tidak masuk lebih lama, otak dia dicalul terus, ditanya terus. Atau ketika kita menginjili dia lain, tentu kita harus berpikir tidak seperti kita bicara di antara ini. Ketika disampaikan, mungkin tidak sepenuhnya bisa masuk ngalor kita, mungkin terima. Tapi kalau ke luar kan harus dijelaskan ngalor kita, sampai di yakin. Sebenarnya kalau kristen awal itu justru malah sangat masuk akal Pak. Sangat rasional, termasuk klinitas gitu ya. Di tunggal itu sebenarnya orang-orang yang buta ulfanya bisa menerima. Bisa memahami. Bisa memahami. Dengan benar. Dengan benar. Yang menjadi tidak paham itu ketika ada penambahan tadi. Jadi tahun 589, ini sedikit cerita ya. Itu di gereja barat, itu diserang oleh saksi Yorva. Yang kalau saya tidak sayang dulu, namanya arianisme, Pak. Itu diserang oleh arianisme di barat itu. Kemudian paus Roma, ini paus masih otodom ya. Masih belum merpecah ini. Ini gimana ini kalau sampai gereja Roma ini diserang oleh bidat, gimana ini oleh arianisme itu. Akhirnya, supaya bisa diterima oleh arianisme, menambahkan pola tertunggal. Jadi, yang tadinya, kalau di Wikipedia juga ada itu, bahwa pengakuan iman Nikea, roh kudus keluar dari Bapak, yang pertama sebelum ada penambahan. Itu disesuai dengan Yohanes 15 ayat 26. Jadi, roh kudus keluar dari Bapak. Tapi kemudian ditambahkan oleh paus Roma, roh kudus keluar dari Bapak dan Putra. Supaya, seolah-olah, roh kudus itu berasal dari dua sumber. Ketika roh kudus berasal dari dua sumber, maka arianisme bisa juga menerima. Tapi kan, tadi kan arianisme mengatakan bahwa Yesus kan ciptaan Allah kan? Ciptaan pertama. Sehingga, supaya bisa diterima oleh arianisme, maka roh kudus keluar dari dua sumber. Ini menyangkut politis ini, supaya bisa merengkuh suara sebanyak mungkin. Ya, betul. Tidak ditinggal. Ya. Maka kita makan itu, maka jadi membingungkan. Ya, tetapi kemudian, kontradiksi. Tetapi kemudian, patria, fatikan, apa, paus fatikan, masih menjabat akhirnya. Jadi, si ini, oh, sudah sama. Akhirnya, mereka mengumpulkan suara. jadi mengumpulkan suara. Itu, jadi, sebenarnya dogma Kristen itu hanya satu, tertunggal itu sebenarnya. Kalau tertunggal sudah dipancangkan, sudah kemana-mana. Jadi tertunggal kemudian Yesus. Itu saja sebenarnya. Yang lain kembangan sebenarnya. Yesus seperti apa? Jadi dogma Kristen sebenarnya hanya itu. Dertunggal dan Yesus. Ya. Mungkin kalau, Bapu Yulani lain ada yang masukkan? Tapi kalau boleh kita pikirkan bersama ya. Jadi progresif itu, menurut temat saya, pengertiannya positif. Progresif. Bersifat maju. Nah, bukan yang negatif atau menyimpang. Jadi kalau seperti Pastor Brian ini, yang dia nyebut namanya Pastor, sejauh menyangkut soal perpuluan-perpuluan, itu kan memang tidak esensial sekali. Tapi ketika dia bilang bahwa keselamatan itu bisa diperoleh tanpa harus percaya Yesus, nah itu sudah sudah melampaui batas itu off-site. Sehingga kita bilanglah tidak. Jangan dibilang dia kurusun progresif. Keenakan dia. Iya, betul-betul. Orang-betul nggak ada jalan ya. Itu dia juga nggak pernah nanya beneran kasut kan juga ada. Nah, itu juga. Brian itu. Iya. Dia punya gereja sendiri ya, Brian? Atau gimana sih? Gantar saja. Gantar. Dia nyebut diri dia Pastor. Dia mau menyatakan saja di dalam konten-kontennya dia. Ya kalau... Mungkin punya jemaat itu, Brian. Nah, itu dia. Kalau beberapa video yang sebelumnya itu dia nyebutkan memang jemaat saya dan selanjutnya. Dan kan jemaatnya. Berarti punya... Mungkin dia golongan yang karismatik. Karena sebetulnya Pastor. Protestan tapi Pastor. Kan itu karismatik ya. Kalau Pastor biasanya Katolik. Karena Katolik yang nyebut Pastor itu biasanya adalah... Nah, protestan dulu. Iya. Mau izin dulu ya. Oh, iya, iya. Mau pulang. Mau pulang dulu. Menyaraskan itu umat itu juga paham. Paham ajaran. Paling kita ya bertunggal sama Yesus. Kodrat Yesus itu. Supaya kalau ada pendeta yang khutbah kemana-mana itu kita bisa menilai. Jadi punya banyak juga. Jumat tanggal 26. Yang Pak Seti Allah siapkan. Pak melepaskan diri dari... Dari apa ya. Seolah-olah kita udah tahu banyak. Kita menjadi anak kecil lagi. Nah, hanya apa ya. Kira-kira... Karena anak-anak udah sekarang. Sudah menjadi lebih sulit daripada zaman kita dulu. Di kampus-kampus sudah banyak komunitas-komunitas atis. Nah, ini di kampus-kampus sudah banyak. Jadi... Kalau anak muda kita tidak dibekali dengan pemahaman dogma yang wadah, ya mereka akan secara lebih mudah untuk kesalahan-kesalah. Meskipun memang atis diri juga sesuatu yang bisa dipertanyakan. Dan yang lebih bahaya itu kalau anak-anak sudah cuek tadi. Karena... Sudah putus asa dalam bentuk. Saya mencari iman seperti ini kok benturan, kemudian saling tumbuhkan sana-sini gitu. Nah, akhirnya dimasukin malah. Tidak mempancam sekali itu yang sangat berbahaya. Apatis. Menjadi apatis. Akhirnya jadi ateis. Tidak mempancam sekali itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!